PEMBICARA 1 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 Dan tentang kebenaran penebusan yang berharga, hati mereka sendiri akan disegarkan, dan mereka akan menjegarkan satu sama lain. Steps to Christ, halaman 101. Kita semua adalah anak-anak dari satu Bapak, bergantung satu sama lain untuk kebahagiaan. Tuntutan Allah dan kemanusiaan ada pada kita. Dengan pengembangan yang tepat dari unsur-unsur sosial, dari sifat kitalah yang membuat kita bersimpati dengan saudara-saudara kita, dan memberi kita kebahagiaan dalam upaya kita untuk memberkati orang lain. Patriarchs and Proverbs, halaman 541. Demikian bacaan renungan bagi kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan saudara sudung, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi setoraku dalam Tuhan. Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah pribadi yang sangat bersosial. Roh Nubuat berkata dalam Mind Character and Personality Jilid 2, halaman 622 paragraf 3 yang berbunyi, Ia sangat bersosial, namun ia memiliki sikap diam yang mencegah keakraban. Pertarakannya tidak pernah menuntun kepada kefanatikan atau sifat yang keras. Ia tidak menyambahkan diri dengan dunia ini, namun ia sangat perhatian kepada kebutuhan orang yang paling hina di antara manusia. Sederhananya, Yesus seorang yang seimbang. Dia tahu kapan bersosial dan kapan mengasingkan diri. Bahkan Yesus ajar para muridnya untuk bersosial. Dari Vion Herald, Oktober 2 tahun 1900 paragraf 8 menyatakan, Kristus mengajar murid-muridnya bagaimana berperilaku ketika bersama orang lain. Dia mengajar mereka tentang tugas dan peraturan kehidupan sosial yang benar, yang sama dengan hukum kerajaan Allah. Karenanya, bersosial yang benar itu penting, dan teladan kita adalah Yesus. Berikut salah satu teladan Yesus dalam bersosial. Dari Vion Herald, Oktober 2 tahun 1900 masih dalam paragraf 8, dinyatakan, Dia mengajar para murid dengan contoh bahwa ketika menghadiri pertemuan umum apapun, mereka tidak perlu ingin mengatakan sesuatu. Percakapannya saat di pesta sangat berbeda dengan yang didengar pada pesta-pesta di masa yang lalu. Setiap kata yang dia ucapkan adalah cita rasa kehidupan kepada kehidupan. Dia berbicara dengan jelas dan sederhana. Kata-katanya seperti apel emas dalam pinggan perak. Betapa sering saat kita dalam pertemuan sosial, merasa harus bicara dan menyatakan sesuatu, entah bermakna atau sia-sia. Intinya harus bicara supaya terlihat bersosial. Bahkan tidak jarang kita mendominasi pembicaraan agar menarik perhatian. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus ajar para muridnya untuk tahu kapan berbicara. Dan saat berbicara, yang kita sampaikan adalah perkataan yang berbeda dari umumnya. Sebab perkataan kita membawa cita rasa kehidupan bagi sesama. Mengapa kita perlu pahami tentang teladan Yesus ini? Sebab perenungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 158 paragraf 4 yang berbunyi, Jika orang Kristen mau bergaul bersama, berbicara satu sama lain tentang kasih Allah, dan tentang kebenaran penebusan yang berharga, hati mereka sendiri akan disegarkan, dan mereka akan menyegarkan satu sama lain. Jadi, saudara ku dalam Tuhan, agar hati kita disegarkan dan juga menyegarkan hati orang lain, kita harus bersosial, dan bersosial yang benar, yaitu sesuai dengan teladan Yesus. Bagaimana caranya? Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 609 paragraf 1. Kita harus hidup bagi Kristus menit demi menit, jam demi jam, dan hari demi hari. Maka Kristus akan tinggal di dalam kita, dan ketika kita bertemu bersama, artinya bersosial, kasihnya akan ada di dalam hati kita, memancar seperti mata air di padang gurun, menyegarkan semua, dan membuat mereka yang hampir binasa ingin meminum air kehidupan. Agar kita dapat bersosial dengan benar, tahu kapan berbicara, dan menyampaikan perkataan yang membawa kehidupan serta menyegarkan sesama, kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam kita setiap saat. Sebab dengan memiliki Kristus dalam hidup kita, maka sumber air kehidupan yang menyegarkan mengalir dari dalam hati kita kepada sesama. Karena mereka yang memiliki Kristus tinggal di dalam hatinya, tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan persekutuan. Dan itulah teladan para pionir kita saat mereka menerima pekabaran tentang Yesus datang segera. The Spirit of Prophecy, Vol. 4, tahun 1884, halaman 251-252, Yonyah White menuliskan, Dengan hati-hati dan khidmat orang-orang yang menerima pekabaran itu sampai pada waktu ketika mereka berharap untuk bertemu Tuhan mereka. Setiap pagi, mereka merasa bahwa itu adalah tugas pertama mereka untuk mendapatkan bukti penerimaan mereka dengan Allah. Hati mereka dipersatukan dengan erat dan mereka banyak berdoa bersama dan untuk satu sama lain. Mereka sering bertemu bersama di tempat-tempat terpencil untuk bersekutu dengan Allah dan suatu pengantaraan naik ke sorga dari ladang dan kebun. Kepastian persetujuan juruselamat lebih penting bagi mereka daripada makanan sehari-hari mereka. Dan jika awan menggelapkan pikiran mereka, mereka tidak beristirahat sampai awan itu tersapu bersih. Saat mereka merasakan kesaksian dari kasih karunia yang mengampuni, mereka rindu untuk melihat dia yang dikasihi oleh jiwa mereka. Para pionir kita banyak berdoa bersama dan sering bertemu bersama di tempat-tempat terpencil. Bagi mereka, lebih utama kepastian dari Yesus dibandingkan makanan. Sebab mereka rindu bertemu dengan Yesus. Karenanya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, khususnya pertemuan ibadah, agar kita saling menguatkan dan menyegarkan. Renungan hari ini juga berkata dalam Radian Religion, halaman 158, paragraf 3. Kita menanggung kerugian ketika kita mengabaikan hak istimewa untuk berkumpul bersama, untuk saling menguatkan dan mendorong dalam pelayanan Allah. Kebenaran firmannya, kehilangan kejelasan dan kepentingannya dalam pikiran kita. Hati kita tidak lagi diterangi dan dibangun oleh pengaruhnya yang menyucikan, dan kita merosot dalam hal kerohanian. Kita rugi jika menjauhkan diri dari persekutuan, dan akhirnya merosot dalam hal kerohanian. Sudaraku dalam Tuhan, kita semua anak-anak dari satu Bapak, yaitu Bapak kita yang di sorga, dan karenanya kita bergantung satu dengan yang lainnya. Dan kita menjadi anak karena kita terima anak Allah dalam hidup kita, serta dengan menerima Yesus dalam hidup kita, kita menerima air hidup yang menyegarkan, yang dapat kita alirkan kepada sesama, agar hati mereka pun disegarkan. Karena janganlah menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, kita menjadi seperti para pionyr kita, sering bertemu, berdoa bersama, berkumpul bersama, saling menguatkan, saling mendorong, serta menyegarkan satu sama lain. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Sebab kami juga percaya Yesus datang segera. Dan karenanya sebagaimana para pionyr dahulu kala, kami pun seharusnya sering berkumpul bersama, bersosial, saling menguatkan, saling mendorong, menduakan satu sama lain, menyegarkan satu sama lain. Dan itu, hanya oleh kehidupan Kristus dalam hati kami. Sebab Kristuslah mata air kehidupan yang menyegarkan hati kami, dan bila mana Kristus bekerja dalam hati kami, maka kami pun dapat menyalurkan air kehidupan kepada sesama, dan menyegarkan mereka. Karenanya tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, sebab hanya oleh keadaan roh Kristus dalam hati kami, itulah yang memampukan kami untuk bersosial dengan benar. Kami boleh berkata-kata dengan benar, tahu kapan bicara, dan menyampaikan perkataan yang menguatkan, yang menjadi kehidupan kepada kehidupan, sebagaimana teladan Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehandakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Terima kasih telah menonton!